Hai Oke selamat datang di channel Suka Suka hari ini kita akan unboxing X-House ya X-House dinding eh sorry X-House pelafon dan nanti rencananya untuk dipasar di kamar mandi ya kita langsung buka aja ini kemarin harganya sekitar 200-an 200-an di online shop mereknya agak lupa saya nah ini mereknya teman-teman Oh khas mungkin agak asing ya tapi kenapa saya pilih merek ini harusnya lebih karena lebih kedat ya jadi nggak terlalu berisik nah kalau benar nggak berisik itu nanti kita coba besok kita coba pasangan itu selain represent nah ini ya lebih kasih untuk keberan ini 10 inci voltasinya 220 volt frekuensi 50-60 Hz beratnya sekitar 1-2 Kilo kita buka aja barangnya nah kita juga dapat udah dapat free ini ya untuk lubang pembuangannya ini kemarin ini paket kalau ini punya di tokonya sebagai gift oke oke ada baut 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 tanya tapi kok oke kita simpan di sini ini dia oh ada di sini ini juga ada baut 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 eh baut mur ini ukurannya fokus bahannya standar ya plastik lumayan kokoh ya kabel-kabel sama sambungannya seperti ini kita cukup bukakan ini seperti ini sedangkan di sini sedangkan 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 selamat menikmati dibaut ke plafonnya yang beratnya 1,2 kg oke buat yang tadi 1,2 harusnya tempat kita carikan 1,2 kg cukup simpel ya jadi tinggal kita sambungkan aja kabelnya kita lanjutkan pemasangan rencananya kita langsung ambil dari lampu teman-teman gitu teman-teman sekian untuk ambusinya semoga berguna nanti untuk pemasangan akan dihasil setelah pemasangan ya nanti akan saya buatkan videonya maka eksorsi ini daya hisapnya kuat dan tidak berisik oke terima kasih salam suka-suka oke teman-teman jadi pemasangannya kita seperti ini kebetulan disini saya menggunakan bracket tv ya bracket tv yang tidak dipakai jadi saya sambungkan ya apa adanya teman-teman bautnya juga apa adanya kebetulan ada baut yang besar jadi saya ganti ya dari baut bawahnya menggunakan baut yang panjang seperti ini terus di pancing seperti itu mungkin kurang terang kita lihat di luar jadi seperti ini nantinya oke selanjutnya nanti kita akan masangin di atasnya aja ya plafon jadi tinggal kita sambungkan dari kabel listrik dari lampu dan eksorsnya tinggal kita masukkan aja disitu jadi kebetulan di kanwand ini sudah disediain ya lubang untuk eksorsnya jadi saya hanya tinggal pasang di tempatnya aja seperti yang tadi jadi nanti kita tinggal pasangin aja sama nyambungin listriknya oke teman-teman oke teman-teman jadi disini saya ngambil dari lampu ya lampu kamar mandi kita kabel eksorsnya dari atas ya seperti ini teman-teman jadi langsung kita ambil aja disini seperti ini nah saya gak tau nih aman apa enggak semoga aman ya kalau ada rekomen atau ada saran ya nanti nanti tolong silahkan di komentar teman-teman karena saya juga bukan ahli ya kita lihat bagian atasnya cukup gelap ya jadi di atas plafonnya seperti ini ya jadi ini pertama-tama pastiin dulu ya teman-teman bahwa listrik sudah dimatikan semuanya ya jangan lupa kalau ada alat tes kita dimatikan ya karena kebetulan plafon di tempat saya ini pakai bajaringan ya jadi ini tadi yang dari bawahnya yang listrik lampunya ini kabel untuk eksorsnya jadi seperti ini mohon maaf agak sempit ya disini kebetulan kebetulan ada pipa ya pipa pipa kosong jadi kita tambahkan pipa seperti ini nantinya oke saya seperti itu ya oke teman-teman selanjutnya kita akan coba sesuaikan eksorsnya dengan lubang ya seperti ini ya kebetulan juga lagi hujan jadi semoga jangan nanti aman jangan lupa juga untuk memasang pembuangannya seperti ini nah kebetulan di depan masih ada lor rongga udara lah ya jadi kita lempar aja ke depan nanti seperti ini pemasangannya tinggal pakai kabel disk aja teman-teman tiket udah lumayan oke selanjutnya nanti tinggal kita pasangkan oke teman-teman beginilah setelah dipasang tinggal kita coba hidupkan apakah nyala apa enggak harus jaman semoga aman jadi main kokoh ya oke oke teman-teman listrik sudah dinyalakan materannya ya sekarang kita coba ketika lampu dinyalakan satu dua tiga oke berhasil kita coba tes isofonnya kita tes menggunakan asap rokok gak kelihatan ya asapnya kurang besar cukup senyap teman-teman bisa dengarkan ya penjelas akhirnya naik ya bukan turun bisa dirasakan gitu ya bisa dengar cukup senyap gak terlalu ribut oke sekian untuk pemasangan pokas semoga berguna salam suka-suka selamat Terima kasih.